Polri memperbarui data korban akibat ricuh di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Jumlah korban tewas bertambah, yang semula 125 korban meninggal dunia menjadi 131 korban meninggal dunia. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo, penambahan data korban meninggal dunia terjadi pada non-fasilitas kesehatan. Sebelumnya, pendataan resmi berdasarkan data korban yang dibawa ke rumah sakit. Data 131 korban meninggal dunia tersebut telah divalidasi pada selasa 4 Oktober 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimana rinciannya, sebanyak 44 orang di rumah sakit pemerintah, terdiri dari 21 orang di rumah sakit Kanjuruhan, 2 orang di rumah sakit Bayangkara Hasta Beratabatu, dan 20 orang di rumah sakit Dr. Syaiful Anwar Malang. Dari jumlah tersebut, 75 orang meninggal dunia di rumah sakit swasta, terdiri dari 4 orang di RSUD Gondang Gleji, 53 orang di rumah sakit Wafa Husada, 13 orang di rumah sakit Teja Husada, 3 orang di rumah sakit Hastah Husada, 1 orang di rumah sakit Benmari, 1 orang di rumah sakit Supraun, dan 1 orang di rumah sakit Salsabila. Dan jumlah korban yang meninggal di non-fasilitas kesehatan mencapai 12 orang. Terima kasih.